Nah ini teman-teman, ini dengan satu benang kamu bisa membuat ponco untuk anak balita Nah ini yang besar untuk dewasa, ini yang ini agak tipis, benangnya aku pakai yang agak tipis karena ini bisa dipakai untuk musim semi atau musim gugur yang belum terlalu dingin Nah ini yang tebal ini bisa untuk musim dingin, kalau di rumah dingin atau di kebun itu bisa dipakai Ini patronnya cuma diulang-ulang teman-teman, jadi sampai besar yang kalian inginkan Nah kamu terusin teman-teman sampai selanjutnya ini, nanti kamu satu grup, satu grup Nanti di lubang yang ini juga, ini kan udah dua grup, kamu di tengah-tengahnya bikin dua grup lagi Terus kamu tutup, kamu mulai lagi tur-tur selanjutnya Dikasih variasi Dan cara ngerapiin kerahnya ini tuh Nah semangat terus teman-teman Jangan putus asa, kalian pasti bisa Ini aku sudah menyelesaikan ini nih, ini ponco granny smith square-nya nih, ini aku bikin ukuran balita teman-teman, ini aku untuk recel, aku bikinin Ini aku mau sudahi sampai sini aja, ini sekarang aku mau bikin Mau aku rapiin teman-teman pinggirannya, jadi mau aku kasih tambahan seperti ini nih Biar agak rapihan dikit Ini namanya piccolo, pakai kayak cupcake Nanti lehernya juga ini kan kayak gini nih teman-teman, nanti aku juga mau rapiin Nanti kamu caranya kamu tinggal bikin faste, dikelilingi faste Jadi agak kecil sedikit lehernya nih, ini kan lebar banget Nanti mau aku kecilin dengan memakai tusukan faste Tapi sebelum aku bikin pinggirannya ini, aku akan memulai sekelilingnya ini juga dengan tusukan faste Jadi biar ada fondasinya dulu ya Ini kan aku sudah selesai, mau aku sudahi Sekarang mau aku kelilingi dengan tusukan faste Kalian sudah tahu kan tusukan faste ya teman-teman Nah ini kan tadi, ini aku berakhir di sini ya teman-teman, di tempat yang ada lubangnya ini Sekarang aku mau bikin tusukan faste Jadi tusukan faste tuh caranya ini Kamu sudah kelar untuk membuat haken Kamu ambil Sampai kamu punya dua lus tuh ya Terus kamu tarik Tuh jadi kayak gini faste Nah di lubang yang longgar ini kamu bikin dua faste Kemudian di setiap lubang yang lainnya kamu bikin satu Jadi kamu kelilingi ini untuk membuat fondasinya dulu teman-teman Jadi di lubang yang besar kamu bikin dua faste Di sebelahnya kemudian kamu bikin satu Jadi sebelum kamu bikin cupcake-nya nanti atau piccolo-nya nanti Kamu bikin fondasi dulu Nah jadi seperti ini teman-teman, jadi kan agak rapian tuh Jadi di atas faste ini nanti baru kamu bikin yang seperti ini nih tuh Seperti ini tuh, kayak cupcake Ini piccolo namanya, ujungnya lancip Ya sekarang aku mau kelilingin ini Semuanya ini nih Aku kelilingin dengan tusukan faste dulu Nah teman-teman ini aku udah sampai yang terakhir ya Dibikin faste-nya Ini tadi aku udah kerjain keliling Dibikin faste Biar fondasinya tuh rapian Di setiap ujungnya nih Ini pengecualian kan tadi udah aku bilang Kalau di lubang yang ini kamu bikin dua Selebihnya satu-satu Tapi kalau sampai di ujung Yang pojokan-pojokan itu Kamu harus diisinya dua disini teman-teman Soalnya kalau kamu isi satu Dia jadi melengkung kayak gini tuh Jadi setiap yang disini, di pojokan sini Kamu isi dua Jadi ada empat pojokan Tadi di setiap pojokan udah aku bikin dua Ya di pojokan ujung-ujung maksudku ya Karena ponco ini ada ujung-ujungnya nih kayak gini tuh Aku udah sampai sini Sekarang mau aku gabung nih Ini aku cari di pojokan ini nih Kamu tusuk Kamu tarik Terus kamu tarik lagi Nah jadikan gabung ya Terus kamu bikin satu Rantai Untuk mulai lagi Nah sekarang aku akan mulai bikin cupcake-nya teman-teman Cupcake-nya ini nih ada patronnya Nah ini patronnya bisa aku kasih tau Pertama kamu bikin setengah stok Di lubang di rantai yang pertama Di rantai yang kedua Kamu bikin Stok Di rantai yang ketiga Kamu bikin Stok lagi Tapi di atasnya Kamu bikin Tiga Rantai Nah untuk biar jelasnya Aku kasih Contoh aja ya Tapi ini patronnya nih Yang Yang akan aku bikin Bikin cupcake-nya Jadi kayak gini nih Sekarang aku akan mulai Bikin cupcake Biar rapi seperti ini nih Teman-teman Pertama yang seperti tadi aku bilang Aku bikin setengah stok Nah bikin setengah stok Kamu udah tau kan Nih kamu ambil Kamu masukin di lubang yang pertama ini Kamu punya tiga lus Terus kamu tarik semuanya sampai habis Tuh Ini namanya setengah stok Nah di lubang yang kedua Kamu bikin stok biasa Jadi di lubang yang kedua ini Di rantai yang sebelahnya Kamu bikin Stok Nah ini punya tiga lus Tapi dikeluarinya dua Dulu Dua Jangan sekaligus jadinya Kalau stok biasa Tuh Ya Terus di lubang ketiga Kamu bikin Stok lagi Di sebelahnya Tuh Jadi kayak gini teman-teman Jadi naik ke atas Nah di atas stok ini Tiga lus Satu Dua Tiga Kamu sudah bikin tiga rantai Di atas stoknya ya Ini jarumnya ini Kamu masukin Di bagian bawahnya teman-teman Tusuk Tuh Terus kamu ambil Benang Terus kamu keluarin lagi Disininya Tuh Jadi keliling jadi bulat Kayak pentolan Terus kamu di lubang yang sama Kamu bikin stok lagi Stok biasa ya Bukan setengah stok Nah di sebelahnya Kamu bikin Baru bikin setengah stok Setengah stok Kamu punya tiga laus Kamu tarik semuanya Nih tuh Tuh Jadi deh Kayak cupcake-nya gini tuh Terus di sebelahnya Kamu bikin setengah faste Setengah faste tuh Jadi gak kamu ambil Kamu tusuk Di rantai sebelahnya Terus kamu keluarin Nah Jadi cupcake pertama Tuh ada pentolannya disini Nah sekarang kita udah mulai lagi Di sebelahnya Kamu bikin setengah stok ya teman-teman Di sebelahnya ya Setengah stok Jadi kayak gini Kamu ulang-ulang lagi aja Tuh Aku udah dapet setengah stok Di sebelahnya kamu bikin Stok biasa Di sebelahnya kamu bikin Stok biasa lagi Tapi Di ujungnya tuh Dibikin tiga rantai Untuk bikin pentolannya Tuh di stok ketiga Ya ini kan udah Udah nomor tiga Kamu bikin tiga rantai Satu Dua Tiga Ya Nah di bawahnya ini Kamu tusuk Kamu ambil Benang Terus kamu keluarin 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 Semuanya tuh Tuh Kan jadi agak pentolan Terus kamu Di lubang yang sama Kamu bikin stok lagi Terus di sebelahnya Baru kamu bikin Setengah stok Jadi deh Cupcake-nya Nah di sebelahnya Kamu bikin Setengah fast Untuk mengakhiri Tuh jadi kayak gini Teman-teman Ya Ini namanya Cupcake Ini namanya Piccolo Kalau di bahasa Merajutnya Piccolo Nah aku kasih tau Sekali lagi Nanti kalian Terusin sendiri ya Atau diulang-ulang aja Kalau belum mengerti Ini aku udah Mulai lagi Dengan setengah Fast Dengan setengah Stok Bikin setengah Stok Kemudian bikin Stok biasa Kemudian bikin Stok lagi Stok biasa Yang diatasnya Dikasih Pentolan Nah cara bikin Pentolannya Kamu bikin Tiga rantai Satu Dua Tiga Terus ditusuk Bawah Dikeluarin Nah di lubang Sama kamu bikin Stok Biasa lagi Di lubang Sebelahnya Kamu bikin Setengah Stok Setengah Stok Tiga lus Terus dikeluarin Semuanya Tuh namanya Setengah Stok Dan untuk mengakhiri Kamu bikin Setengah Faster Tuh Jadi deh Ini tuh Sudah Tiga Cupcake Nah Terusnya Sampai Keliling Ponco ini Teman-teman Aku akan Turusin Nanti Kalau sudah Selesai Aku kasih Tahu Dan aku Ajarin Gimana Cara Merapikan Bagian Atasnya Selamat Pencoba Teman-teman Aku udah Nyelesain Kelilingnya Udah Aku Kasih Motif Cupcake Kayak Gini Yang Pakai Pentolan Disini Tuh Keliling Udah Aku Kelilingin Udah Aku Selesain Jadinya Agak Rapian Teman-teman Tuh Jadinya Kayak Gini Ini Lehernya Yang Kerahnya Ini Kan Lebar Banget Ini Ini Mau Aku Kecilin Dengan Cara Membuat Tusukan Paste Di Tarik Bikin Satu Lagi Faste Kamu Tarik Jadi Di Setiap Lubang Yang Besar Kamu Bikin Satu Faste Di Lubang Yang Kecil Yang Satunya Nih Aku Kamu Bikin Satu Di Lubang Yang Besar Kamu Bikin Dua Nanti Kita Lihat Hasilnya Gimana Kalau Masih Terlalu Besar Bisa Dikecil Lagi Disesuaikan Ya Nah Kamu Terusin Ini Kamu Bikin Fastenya Nanti Lihat Nanti Masih Kebesaran Apa Enggak Baru Kita Akan Sesuaikan Lagi Dengan Cara Memperkecil Nah Aku Terusin Dulu Sampai Ujung Nanti Aku Kasih Tahu Hasilnya Ya Nah Ini Teman Teman Aku Udah Selesai Baris Pertama Ini Aku Bikin Aku Rapiin Pakai Faste Nah Ini Kayaknya Masih Kebesaran Ini Kan Kelilingi Lagi Dengan Faste Tapi Agak Dikurangi Jumlah Fastenya Caranya Gini Aku Kasih Tahu Juga Ya Nah Sekarang Aku Mau Memperkecil Lehernya Lagi Teman Teman Ini Kayaknya Masih Kebesaran Jadi Aku Akan Kurangi Jumlah Fastenya Ini Caranya Gini Kamu Bikin Faste Yang Pertama Ya Terus Yang Kedua Kamu Bikin Kamu Bikin Satu Faste Lagi Di Yang Ketiga Kamu Setengah Faste Yang Keempat Baru Kamu Bikin Faste Lagi Jadi Agak Berkurang Jumlah Fastenya Jadi Nanti Ini Agak Berkurang Jumlah Total Fastenya Dengan Demikian Akan Mengecil Jadinya Ya Sekarang Sekarang Aku Terus Terus Lagi Nanti Aku Kasih Tahu Hasil Lagi Ini Sudah Selesai Ponco Yang Aku Buat Ya Ini Tuh Lihat Ponco Untuk Dewasa Dan Ponco Untuk Anak Anak Ini Patronnya Patron Yang Paling 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 Gampang Granny Squirt Ini Kerahnya Sudah Aku Kecilin Tuh Lihat Teman Teman Ini Aku Bikin Faster Terus Aku Bikin Setengah Stock Dan Setengah Stock Sampai Setengah Stock Jadi Agak Kecil Sekarang Ya Nah Teman Teman Aku Akhir Aja Tutorial Kali Ini Membuat Ponco Untuk Anak Anak Dan Dewasa Motif Granny Square Yang Patronnya Super Super Gampang Selamat Mencoba Sampai Jumpa Lagi Di Vlog Berikutnya Merajut Bersama Wimin Van Holland Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Udah Habis Satu Benang Ini Ini Benang Yang Aku Pakai Ini Aku Belinya Di Senos Ini Kemarin Itu Lagi Korting Duka Warnanya Dari Satu Benang Aku Dapet Segini Jadi Aku Mau Nerusin Lagi Aku Cuma Beli Tiga Aku Gak Tau Cukup Apa Enggak Carum Yang Aku Pakai Ini Ukuran Nomor 6 Aku Gak Mau Terlalu Rapet Angkanya Aku Pakai Yang Nomor 6 Nah Aku Nerusin Lagi Ngerajut Ini Patron Patron Yang Paling Simple Banget Nih Kalau Bikin Ponco Udah Tinggal Merem Aja Kalau Ngerajut Gak Usah Lihat Lihat Lagi Cuma Bikin Dari Stoke Aja Terus Keliling 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 Sampai Bosen Ngerajut Nanti Jadi Nah Aku Sekarang Ngerusin Aja Pakai Dua Benang Dari Benang Kayak Gini Baru Dapat Segini Nanti Aku Terusin Lagi Tiga Benang Kayaknya Kurang Benang Kalau Aku Ini Ini Aku Udah Rajut Pakai Dua Benang Walaupun Patron Sederhana Tapi Hasilnya Kalau Kamu Pakai Benang Yang Berwarna Warni Seperti Ini Jadi Kelihatan Lain Aku Udah Selesai Benang Yang Ketiga Itu Harus Sampai Sini Ini Harus Aku Rapin Dulu Biar Agak Kecilan Disini Nanti Nanti Mau Aku Beli Satu Benang Lagi Terima Kasih Telah Menonton Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Dua Dua